PASANGAN ANDA Alhasil, kurang tidur dan kelelahan harus dialami saat beraktifitas keesokan harinya. Selain Anda atau pasangan, banyak orang yang mendengkur ketika tidur. Namun, dengkuran setiap orang ternyata berbeda. Ada dengkuran umum, ada juga dengkuran yang merupakan indikasi seseorang memiliki gangguan tidur berbahaya yang dapat mengancam jiwa. Dan pemirsa, berikut on the spot membahasnya lebih dalam lagi. Alasan mengapa Anda sering tidur mendengkur? Mengapa seseorang mengalami gangguan tidur mendengkur? Intinya, mendengkur dapat terjadi jika seseorang kekurangan pasokan oksigen yang masuk ke dalam tubuh saat tidur. Hal ini terjadi karena dipicu oleh menyempitnya saluran udara, baik di tenggorokan maupun lubang hidung yang mengontrol jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Sebenarnya, suara yang muncul pada orang mendengkur disebabkan oleh getaran yang dibuat oleh udara karena usahanya untuk dapat masuk ke dalam tubuh melalui langit-langit mulut, tongsil, ufula, lidah, dan otot-otot yang ada pada tenggorokan. Jika udara yang dihirup tidak dapat bergerak bebas melalui hidung dan mulut, maka memungkinkan seseorang untuk mengalami mendengkur saat tidur. Kemudian, sangat penting bagi Anda untuk mengetahui pola tidur dan dengkuran. Untuk mengetahui hal ini, Anda bisa meminta bantuan pasangan atau orang di rumah. Jika Anda mendengkur, hanya saat tidur dengan posisi telentang. Jika hal ini dinilai ringan, cukup mengubah kebiasaan tidur dan gaya hidup yang lebih baik. Namun, jika Anda mendengkur di semua posisi tidur, ini menunjukkan dengkuran Anda lebih parah dan membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Ada lagi, jika Anda mendengkur dengan mulut tertutup, ini menunjukkan adanya masalah dengan lidah Anda. Dan jika Anda mendengkur dengan mulut terbuka, ini menunjukkan adanya masalah dengan jaringan di tenggorokan Anda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang mendengkur saat tidur. Yang pertama adalah usia. Seiring bertambahnya usia, tenggorokan akan menjadi sempit dan kekencangan otos di tenggorokan akan menurun. Dua, jika Anda memiliki masalah pada hidung dan sinus. Sebab udara yang terhalang masuk akibat permasalahan pada hidung dapat membuat proses pernafasan menjadi lebih sulit sehingga menyebabkan seseorang tidur mendengkur. Tiga, gaya hidup tidak sehat. Seperti mengkonsumsi alkohol dan merokok dapat meningkatkan relaksasi otot yang mendorong Anda untuk lebih mudah mendengkur. Hal ini juga berlaku pada pengkonsumsi obat-obatan tertentu. Empat, kondisi tubuh tertentu. Pria memiliki saluran udara yang sempit dibandingkan wanita, jadi pria lebih mungkin mendengkur dibanding wanita. Selain itu, tenggorokan yang sempit, langit-langit mulut yang terbelah, selenjar gondok yang membesar, dan atribut-atribut fisik lainnya juga menjadi faktor mengapa seseorang mendengkur. Dan hal ini sifatnya bisa diturunkan. Lima, posisi tidur telentang menyebabkan daging tenggorokan Anda menjadi rileks dan terblokirnya saluran udara, sehingga dapat menyebabkan Anda tidur mendengkur. Enam, kelebihan berat badan atau obesitas. Orang gemuk memiliki lebih banyak jaringan lemak pada tubuhnya, serta memiliki otot lemah yang ternyata berkontribusi menyebabkan dengkuran. Apakah mendengkur bisa dikurangi atau dihindari? Tentu saja bisa. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan sendiri agar bisa berhenti mendengkur. Di antaranya adalah melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Selain bisa menurunkan berat badan, olahraga akan bermanfaat positif bagi bagian tubuh Anda seperti lengan, kaki, dan perut, serta juga membantu mengencangkan otot di tenggorokan Anda, yang pada akhirnya akan mengatasi masalah dengkuran. Berikutnya, tidurlah dengan posisi menyamping. Hindari tidur telentang, karena hal tersebut akan membuat lidah dan jaringan lunak di mulut semakin menuju ke dalam, serta akan menyumbat aliran udara yang ingin masuk, dan pada akhirnya menyebabkan Anda tidur dalam keadaan mendengkur. Kemudian hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan penenang. Mengkonsumsi alkohol, obat tidur, dan obat penenang bisa mengendurkan otot-otot di tenggorokan dan mengganggu pernafasan. Khusus bagi Anda yang memang membutuhkan obat tidur dan penenang, sebaiknya konsultasikan lebih lanjut kepada dokter, sebab ada beberapa jenis obat tidur atau penenang yang justru bisa membuat Anda mendengkur lebih parah. Selanjutnya menghilangkan kebiasaan merokok. Jika Anda seorang perokok, peluang Anda untuk mendengkur lebih tinggi. Merokok dapat menyebabkan penyempitan saluran udara akibat adanya iritasi selaput di hidung dan tenggorokan. Oleh sebab itu, segeralah berhenti merokok, lalu hindari kafein dan makanan berat sebelum tidur. Pastikan untuk tidak mengkonsumsi makanan atau minuman berat dan berkafein 2 jam sebelum waktu tidur. Selain itu, produk susu dan susu kedelai termasuk yang sebaiknya tidak Anda konsumsi tepat sebelum tidur. Kemudian menurunkan berat badan. Menurunnya berat badan walaupun hanya sedikit, ternyata bisa mengurangi jaringan lemak di bagian belakang tenggorokan dan mengurangi atau bahkan bisa membuat Anda berhenti mendengkur. Anda bisa melakukannya dengan program diet ataupun olahraga. Selanjutnya tidur dengan kepala lebih tinggi. Memposisikan kepala Anda lebih tinggi dari badan beberapa inci dapat mempermudah pernafasan Anda dan mendorong lidah serta rahang untuk bergerak ke depan. Di pasaran sudah banyak tersedia bantal khusus yang dapat mencegah Anda tidur dalam keadaan mendengkur dan memastikan otot leher Anda tidak mengkerut. Dan yang terakhir, pastikan hidung Anda tidak tersumbat. Sebab hidung tersumbat membuat proses penghidupan udara akan lebih sulit sehingga membuat tenggorokan Anda mengalami kekosongan akibat tidak adanya udara. Hal ini pada akhirnya membuat Anda tidur mendengkur. Untuk mengatasi hidung tersumbat, Anda bisa menghirup uap air panas atau minyak kayu putih, minum jeruk nipis hangat, atau berkumur dengan air garam. Selain itu, menurut pelitian yang dilakukan Silas Daniel Roach, dari European Long Foundation, ada lagi solusi alternatif yang mengembirakan bagi orang yang mengorok atau mendengkur saat tidur, yaitu bermain alat musik tiup khusus yang terbuat dari bahan kuningan. Menurut Daniel Roach, hal tersebut dapat terjadi karena lewat alat musik tiup, otot pada bagian tenggorokan yang menjadi celah keluar masuk udara dapat lebih mengembang. Dan pemirsa itulah beberapa penjelasan mengenai salah satu gangguan tidur, yaitu mendengkur versi on the spot. Terima kasih telah menonton!